Prediksi AC Milan vs Cagliari 3 Januari 2024 AC Milan akan ditantang Cagliari di babak 16 besar Coppa Italia 2003-2004 Pertandingan Milan vs Cagliari di San Suro ini akan kick off Rabu 3 Januari 2024 jam 3 waktu Indonesia Barat Milan dan Cagliari akan memperebutkan satu tempat di perempat final Di babak itu Milan atau Cagliari akan berhadapan dengan salah satu dari Sassuolo atau Atlanta Di seri A akhir pekan kemarin, Milan mengalahkan Sassuolo Milan menang tibis 1-0 berkat gol tunggal ke siampulisik di San Suro Sementara itu Cagliari tak mampu mengalahkan empoli di kandang sendiri Cagliari bermain imbang kesang-sang dan harus buas berbagi poin Milan dan Cagliari sudah bertemu sekali musim ini Yakni pada pekan ke-6 seri A Waktu itu, main di kandang Cagliari, Milan menang 3-1 meski sempat tertinggal oleh gol Zito Lubombo Pada menit ke-29, Milan waktu itu sukses mengalahkan Cagliari Melalui gol-gol na a cover menit 40, Vika Yatomori menit ke-45 dan Ruben Lotucic menit ke-60 Dari data statistik, Milan tak tergalakan dalam 11 laga terakhir versus Cagliari Milan juga tak tergalakan dalam 4 laga terakhir di semua kompetisi Sedangkan Cagliari cuma menang 1 kali dalam 7 laga terakhir di semua kompetisi Cagliari juga selalu kalah dalam 4 laga tanda terakhir di semua kompetisi Prediksi skor akhir A92 Cagliari 0 Siulan bukan kritik, tapi bentuk kasih sayang fan 9 pada Rafael Leal Pelatih A9 Semarung Bioli melihat siulan dari para Milanisi pada Rafael Leal Bukanlah suatu kritik, tapi merubahkan bentuk kasih sayang Milan baru saja berdua lawan Sassuolo di bekan ke-18 seri A-2 W3-2 W4 di San Siro Minggu 31 Desember-2 W3, pertandingan itu saat sulit bagi Rossoneri Mereka awalnya memulai dengan baik, namun Sassuolo kemudian bisa merepotkan Rossoneri Tapi pada akhirnya Milan bisa menang 1-0, satu-satunya gol di laga itu dipersembahkan oleh Christian Pulisic Di laga tersebut Laweleo mendapat sorotan dari sebagian fans CAC Milan alias Milanisti Mereka semua bersiul pada pemain Portugal tersebut Seven of Yoli lantas mencoba menganggap hal tersebut sebagai sebuah hal yang positif Ia mengatakan siulan para Milanisti itu merupakan bentuk kasih sayang dan bukannya kritikan Saya yakin itu adalah ungkapan kasih sayang dan menghargaan karena mengetahui kualitas pemain Lewato tentu selalu diharapkan, ia tentu belum dalam kondisi terbaik pasca cedera Ia juga tahu bahwa ia bisa dan harus berkembang, tuturnya pada Sky Italia Seven of Yoli memuji permainan squad A9 saat sukses mengatasi Sassuolo Namun, ia mengatakan bahwa timnya harus bisa lebih baik dan mereka bisa menang dengan skor lebih besar Perubahan formasi 4.33 ke 5.05, bukti bingungnya squad A9 Pertandingan hari Minggu A9 melawan Sassuolo bukanlah bertunjukan klasik dari Rossoneri Meskipun berhasil menang dengan skor 1-0 melalui gol membuka oleh Chris Yambulisik Penampilan Milan tidak mencerminkan kehebatan mereka secara keseluruhan Rossoneri menyelesaikan tugasnya, meskipun tidak dengan gaya yang memungkau Sebagian besar perutandingan menjadi sulit karena Sassuolo tampil sangat tegas dalam bertahan Menghadirkan perusahaan bagi squad Biaoli Namun, pilon tampaknya kehilangan momentum dan kesempatan penting Laporan dari Corriere de los World dikutip oleh Milan News Mengindikasikan kemungkinan adanya perbencan taktis Dalam tim yang perlu diperhatikan oleh Stefano Biaoli untuk melakukan perubahan Terutama pada babak kedua, Milan terlihat tampil dengan pola bermainan 5-0-5 yang tidak seimbang Upaya untuk menyerang lebih agresif mungkin menjadi penyebabnya Namun kekurangan keseimbangan di lapangan bisa berujung pada hukuman yang lebih besar Ada kemungkinan situasi ini dibijuk oleh rasa putus asa Kondisi Biaoli yang terombang ambil sudah jelas Dengan adanya beberapa pertandingan tersisa untuk mempertahankan jabatannya Milan diyakini telah mempersiapkan penggantinya Bahkan, pendekatan serangan habis-habisan mungkin diambil untuk mencapai hasil positif Namun, meski Milan meraih kemenangan penampilan mereka kurang meyakinkan Dan tampaknya tidak akan memberikan dukungan besar bagi Biaoli Dalam mempertahankan posisinya Kondisi internal dan tekanan eksternal tampaknya mempengaruhi kinerja AC Milan Dan perubahan dalam pola bermainan serta fokus taktis Menjadi hal yang harus segera diperhatikan bagi Biaoli dan timnya Dalam beberapa pertandingan mendatang Jika tidak, Biaoli bisa benar-benar dipecat sebelum musim berakhir Ben Acer dan Cukwiz segera tinggalkan AC Milan Piala Afrika menjadi magnet bagi squad AC Milan di awal tahun baru ini Ismail Ben Acer dan Samuel Cukwiz akan segera meninggalkan San Siro Untuk mewakili negara masih-masih di kompetisi bergensi tersebut Diketip dari Gianluca di Marzio Cukwiz telah merespon panggilan dari timnas Nigeria Sementara Ben Acer besiap mewakili Algezer Meski baru saja pulih dari Cedera Kehadiran keduanya sangat diharapkan dalam pertandingan Coppa Italia Melawan Caliari pada 3 Januari mendatang Samara Biaoli berharap Ben Acer dan Cukwiz bisa turut serta dalam pertandingan tersebut Memberikan kesempatan istirahat bagi pemain lain sebelum mereka bergabung dengan timnas Meskipun Ben Acer menyatakan keinginannya untuk berangkat setelah laga kontra Caliari F.A. Algezer menolak permintaan dari A9 Keptusan ini membuatnya tak bisa memperkuat rosoneri dalam pertandingan tengah bekan nanti Sementara Cukwiz memilih cerita berbeda Kehadirannya masih tersedia untuk bila hingga 3 Januari Memungkinkannya tampil libar tandingan melawan Caliari Hal ini memberi kesempatan bagi Biaoli Untuk memberikan istirahat kepada pemain seperti Christian Pulisi atau Rameleao di kedua sayap lapangan Kevin Zeroli jadi pemain Primavera keempat yang jalan di debut di tim senior A9 A9 semakin diberkaya dengan talenta muda Dan Kevin Zeroli adalah yang terbaru dalam daftar pemain muda yang membuat debutnya untuk rosoneri musim ini Pada pertandingan terakhir tahun 2023 melawan Sassuolo Gelandang berusia 18 tahun itu diberi kesempatan bermain setelah dipanggil dari bangku cadangan Kehadiran Zeroli di lapangan menjadikannya pemain muda keempat yang melakukan debutnya di bawah Aran Semanovioli Pada musim dari BW3 dan BW4 bergabung dengan David Bartesai, Gian Carlo Simic, dan Francesco Camarda Zeroli menyusuri jejak mereka dalam merintis karir seniornya bersama Milan Selain kibranya di lapangan gaya rambut khas, Zeroli telah mencuri perhatian para penggemar Milan Hal ini tak terhindarkan membuat banyak dari mereka secara langsung membandingkannya dengan legenda Milan Masa lalu, Ruth Golit Debut Zeroli di sisi lapangan berlangsung di hadapan para legenda Milan seperti Marco Van Basse, Marco Baresi, dan Maurita Sotti Yang turut menyaksikannya dari tribun Momen debut ini tidak tentunya akan sangat berkesan dalam karir profesional Zeroli Sebab ia telah bergabung dengan AC Milan sejak masa kecil Sebagai kapten tim Primavera, Zeroli telah menunjukkan kualitasnya yang sangat dihargai oleh Inazio Abate Performa impresifnya dengan 5 gol dan 2 asis musim ini telah menegaskan kemampuannya sebagai penggiring bola yang sangat baik Debutnya di lapangan hijau sudah dinantikan Saat dia duduk di bangku cadangan melawan Salernitana Bahkan selama tur berang musim di AS Zeroli sudah menjadi sorotan dengan pengawasan ketat terhadap perkembangannya Keberadaan yang menandai lonjakan talenta muda yang menjanjikan bagi AC Milan di musim ini Terima kasih telah menonton!